Gawat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK tidak bisa memenuhi permohonan Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto, Sandiaga Uno. Diketahui, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga meminta LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan ahli mereka dalam persidangan perselisihan suara pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Tim Hukum Prabowo-Sandi mengatakan, akan ada 30 saksi yang dihadirkan untuk menguatkan gugatan dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan saat Tim Hukum Prabowo-Sandi mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Sabtu Petang. Anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Iwan Satriawan, mengatakan sebanyak 30 orang tersebut siap memberikan kesaksian terkait adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu. Namun, sebagian besar dari mereka mengkhawatirkan keselamatan diri mereka. Pada sebelum, saat dan setelah memberikan kesaksian mereka, makanya mereka meminta adanya jaminan sebelum memberikan kesaksian. Ya, sejauh ini sudah ada kurang lebih 30 saksi yang tersedia. Tapi, penyataan rata-rata dari mereka adalah, apa jaminan keselamatan bagi saat datang ke Jakarta kemudian, ketika dalam proses persidangan dan pulang ke daerah masing-masing, kata Iwan di LPSK Sabtu Petang. Maka dari itu, Tim Hukum Prabowo-Sandi dirasa perlu mengunjungi dan bersekusi dengan LPSK untuk pelindungan saksi tersebut. Karena, apabila saksi di bawah tekanan dan merasa terancam, keterangannya tidak dapat maksimal. Saya kira itulah urgensi hari ini kita bertemu LPSK. Sebuah keadilan tidak bisa berjalan dengan baik, memberikan akses keadilan kepada masyarakat. Apalagi, ini berhadapan dengan institusi negara, yang juga menjadi petahana, pujarnya. Kalau saksi kita tidak ada perlindungan, saya kira tidak ada orang yang akan mau memberikan testimoni tanpa ada jaminan perlindungan. Sambungnya. Hal itu dikemukakan langsung oleh sejumlah komisioner LPSK kepada Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga yang mendatangi LPSK. Dalam diskusi tadi, memang Tim Kuasa Hukum 02 mengetahui dan menyadari betul keterbatasan LPSK tentang kewenangannya dalam undang-undang. Ujar jurubicara LPSK Rulinovian kepada wartawan di kantornya. Berdasarkan peraturan perundangan, LPSK berwenang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dalam kadot. Dalam kategori pidana saja, bukan spesifik mengenai perselisihan sengketa suara pemilu. Meski demikian, 5 dari 7 komisioner LPSK memberikan saran apa yang harus dilakukan Tim Kuasa Hukum 02 Agar keinginannya untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan ahlinya di persidangan dapat terwujud. Ruli menambahkan, Sarannya itu juga harus dikoordinasikan Tim Kuasa Hukum 02 dengan Hakim MK dan juga harus disetujui. Kita sudah memberikan beberapa catatan kepada Tim PH. Tentunya diskusi ini harus dikoordinasikan kepada MK sebagai penyelenggara sidang perselisihan hasil pemilihan umum. Ujar Ruli Diberitakan, dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2019, 14 Juni lalu di MK, perwakilan Tim Hukum BPN Denny Indrayana menyinggung soal perlindungan bagi saksi dan ahli yang akan dihadirkan mereka. Maka dengan penuh kerendahan hati kami memohon dukungan penuh dari MK, khususnya untuk membangun sistem witness protection bagi para saksi dan ahli yang akan hadir di MK, kata Denny Indrayana saat membacakan pokok permohonan dalam sidang MK. Sebaliknya, ini syarat TKN terkait perlindungan saksi sidang MK. Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin menghormati permintaan Tim Hukum Prabowo Subianto terkait perlindungan saksi dan ahli. TKN mengatakan, apresiasi diberikan jika permintaan itu bertujuan agar para saksi dan ahli dapat fokus memberikan keterangan. Tentu kami menghargai usulan tersebut, apalagi jika untuk memberikan keterangan yang jujur dan adil, kata Wakil Sekretaris TKN Ferry Surya Hendrawan di Jakarta. Ferry mengatakan, proses perlindungan saksi juga sudah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. TKN dia mengungkapkan menghargai permintaan itu jika dilakukan dengan tujuan yang baik. Toh kami di TKN juga selama ini yakin kami menang, dan kami ingin menang, serta dicetat dengan cara yang baik-baik, kata Ferry lagi. Meski demikian, Sekretaris Jenderal PKPI ini menentang permintaan perlindungan saksi jika dilandasi dengan alasan yang negatif. Dia mengatakan, perlindungan saksi lebih baik tidak diberikan jika hal itu dilakukan guna memperlihatkan seolah-olah persidangan tidak aman, dan aparat gagal memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Menurut Ferry, alasan tersebut akan membuat permintaan perlindungan saksi dan ahli menjadi hal yang bersifat kontraproduktif. Dia melanjutkan, permintaan dengan alasan yang tidak baik juga cenderung menunjukkan perihal yang tendensius. Seolah-olah bahwa memberikan keterangan yang jujur di persidangan menjadi hal yang berbahaya dan berawan. Pesan seperti itu harus sama-sama kita hindari, paparnya. Sebelumnya, permintaan perlindungan saksi dan ahli diminta oleh Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Wijoyanto atau BW kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan itu diajukan karena ada kekhawatiran akan adanya intervensi dari calon presiden atau capres pejawat. BW berpendapat, pertahanan mempunyai potensi menggunakan seluruh sumber dayanya. Alasan lain yang menjadi pertimbangan dimintanya perlindungan saksi oleh BW, menyusul adanya potensi proses pemeriksaan di MK tidak bisa seluas-luasnya memberikan akses keadilan. Permintaan itu dikemukakan BW setelah sidang pendahuluannya dinyatakan untuk dihentikan sementara untuk surat Jumat dan makan siang. Pengamat pun beberkan empat pesan dibalik isu permintaan perlindungan saksi yang dilontarkan kubu kosong dua. Pengamat politik Sebastian Salang melihat tim hukum pasangan kosong dua punya kemampuan. Memunculkan isu-isu baru yang seksi sehingga menjadi narasi yang menarik untuk ditangkap publik. Publik yang awam di dunia politik dan hukum. Apalagi jika informasi yang diperoleh terbatas. Hal itu juga menurut pendiri Lembaga Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi ini terlihat dalam isu permintaan perlindungan saksi yang akan bersaksi dalam persidangan sengketa pemilu. Di Mahkamah Konstitusi Permohonan perlindungan terhadap saksi kosong dua di MK adalah sebuah strategi yang hebat. Hal seperti ini sangat seksi untuk dieksplor lebih jauh oleh media. Sehingga bisa menjadi opini yang dahsyat. Jika masyarakat termakan dengan opini seperti ini, terbentuk kemarahan kolektif dan ujung-ujungnya terjadi situasi huru-hara atau kekacauan seperti pada 21-22 Mei. Ujar Sebastian Salang pada Tribun News Melalui isu ini, kata dia, ada banyak pesan yang bisa dibaca di balik itu. Pertama, kata dia, melalui isu itu publik bisa membaca bahwa seolah tim hukum kosong dua beserta saksinya berada di bawah tekanan atau intimidasi. Kedua, imbuh dia, nyawa dari para saksi sedang terancam. Jadi, kalau kesaksian tidak jelas itu karena para saksi takut ujarnya. Ketiga, lanjut dia, publik membaca seolah-olah persidangan ini tidak aman melalui isu permintaan perlindungan saksi. Keempat, isu ini yang timbul di publik adalah pemerintah yang juga adalah petahana kosong satu sedang menebar ketakutan atau teror. Ahli hukum pun membalas. Akan lebih kuat jika MK yang meminta langsung perlindungan saksi kosong dua ke LPSK. Ahli hukum Tata Negara, B. Fitri Susanti menilai permintaan perlindungan saksi yang diinginkan dihadirkan dalam sidang perselesaian hasil pemilihan umum yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi sebaiknya disampaikan langsung oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, menurut B. Fitri, pengajuan itu akan kuat apabila MK yang berkoordinasi langsung dengan LPSK. MK bisa berkoordinasi dengan LPSK. Tentu saja akan lebih kuat kalau MK yang meminta atau koordinasi dengan LPSK supaya semua saksi yang dihadirkan itu bisa dilindungi. Kata B. Fitri di kawasan Jakarta Pusat. Ia mengatakan, kekhawatiran tim khusus kosong dua terkait keselamatan saksi merupakan hal yang wajar. Apalagi, yang ingin dibuktikan dalam persidangan adalah terkait intimidasi atau kemaksaan yang dilakukan kubu petahana. Kalau misalnya saya bersaksi untuk itu, kan bisa saja saya ditekan, dipecat, atau bahkan ada kekerasan. Supaya saksi yang mau bersaksi itu lepas dari rasa takut, sehingga bisa memberikan kesaksian dengan sebenar-benarnya. Ujarnya Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda berani menjadi saksi jika tidak ada jaminan? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda?